Intro Bertempat di kampus ITB Stikombali, Renon dan Pasar, Rektor ITB Stikombali, Dr. Dadang Hermawan melantik sejumlah pejabat struktural di lingkungan ITB Stikombali. Total sebanyak 15 pejabat resmi dilantik, tujuannya yaitu untuk kepentingan perbaikan kinerja dan kepentingan ITB Stikombali. Selain itu, pejabat yang dilantik dianggap mampu berperan dalam memberi kontribusi bagi pengembangan teknologi dan bisnis untuk kesejahteraan masyarakat. Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Induk Stikombali, Prof. Dr. Imade Bandem MA, dalam sambutannya mengatakan pada usia 18 tahun ITB Stikombali tentu membutuhkan sumber daya manusia. Khususnya para pejabat yang memiliki kesanggupan dan kemampuan manajerial, berwawasan luas, memiliki visi yang jelas dalam mengelola bidangnya masing-masing. Kesanggupan dan kemampuan semacam itu disertai dengan kemampuan membangun kerjasama yang baik, merupakan keniscayaan yang dibutuhkan oleh ITB Stikombali dalam rangka menghukumkan eksistensi ITB Stikombali, agar semakin dekat pada cita-cita sebagai pendidikan tinggi yang berkualitas dunia. Ini kan kerjasama kita dengan luar negeri sekarang sedikit terhalang, terlambat. Oleh karena komunikasi, oleh karena tidak bisa mengunjungi media ke sana, dengan adanya struktur yang baru ini, kita ingin memantapkan lagi kerjasama kita dengan tiga-tiga universitas di Cina, di Jepang yang telah kita miliki, universitas yang berada di Malaysia, dan lain-lain. Ini harus terus ditingkatkan lah, walaupun kita menghadapi COVID-19. Dan sistem itu yang kita arahkan untuk memperkuatnya bersama dengan perguruan pendidikan, pendidikan, dan juga pendidikan masyarakat. Sementara itu, Rektor ITB Stikombali Dr. Dadang Hermawan menuturkan, bahwa adanya perubahan transformasi pola pikir masyarakat tentang pendidikan khususnya di bidang IT, memberikan tantangan besar bagi ITB Stikombali untuk mempersiapkan SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Karena kan adanya percepatan atau perubahan pada pendidikan masyarakat ke arah ITB, sehingga kita tahu sekarang dengan adanya pandemi ini kan jadi ada percepatan transformasi perubahan pada pendidikan masyarakat ke arah ITB. Maka inilah yang kita anticipasi, mudah-mudahan mahasiswa baru kita sama kerjasama banyak, karena ada keinginan masyarakat untuk sekolah atau melanjutkan kuliah di bidang ITB. Nah, selama ini mungkin masih ke bidang-bidang lain. Nah, dengan adanya pandemi ini, pikpah yang akan kami peroleh mungkin akan memperbanyak masyarakat baru, karena mungkin sudah betapa sadar yang masyarakat ke arah ITB ini sangat penting, dan bisa terkait dengan ikhara-bidang. Ada teika yang lain seni, ada teika yang budaya, teika yang pertanian, teika yang perwisata, semua akan ada di bidang-bidang. Saya kira itu. Bagi ITB St. Kombali, kunci untuk mempertahankan dan memperoleh prestasi, serta meningkatkan hasil yang telah dicapai adalah terletak pada penataan sistem. Penataan sistem memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh sivitas akademika dalam kaitan ini pada tataran kebijakan operasional sangat mendesak diterapkannya manajemen operasional dalam bingkai paradigma baru. Manajemen mandiri perlu diterapkan sejak dini, sehingga diharapkan dari pelantikan pejabat struktural ITB St. Kombali mampu mencetak sumber daya manusia yang dapat bekerja secara profesional dan memiliki daya saing global. Dari Denpasar, Puspa Warni, melaporkan.